Pemirsa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir, kita akan membahasnya bersama dengan analis Samuel Sekuritas Indonesia. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IASG sepanjang hari ini, kita telah bersama dengan Surya Dharma, Kepala Riset Samuel Sekuritas Indonesia. Terima kasih Pak Surya telah hadir bersama kami dalam Closing Market. Pak Surya, ini kita lihat IASG hari ini di akhir penutupan berbalik ke zona merah. Anda melihat apa yang menyebabkan kita atau IASG berbalik ke zona merah ini? Kita juga lihat beberapa bursa juga bergerak fluktuatif ya sebenarnya hari ini. Apa yang membuatnya atau sentimen apa? Sebetulnya sentimennya kan positif ya, dari pagi itu kan karena Amerika kan naik banyak juga ya. Terus yang regional juga saya lihat kan dari pagi kan naik banyak juga ya, kecuali China mungkin ya. Jadi memang hari ini tuh kebanyakan gara-garanya mungkin metforena selnya gede ya. Jadi yang terutama itu kalau dilihat kan BRI kalau saya lihat ya, 200 miliar lebih ya net sale-nya hari ini kan. Terus bank-bank yang big four semuanya net sale kan. Sedangkan yang net buy itu relatifly nggak gede. Kayak misalnya ICBP itu cuma 20 miliaran ya tadi ya net buy-nya kan. Terus KB Pharma, E-Satway juga rata-rata sekitar segitu. Jadi lebih banyak yang jualnya ketika yang beli hari ini buat asingnya ya. Itu ternyata cukup mempengaruhi IISG kita hari ini ya. Mengelihat tadi benar sentimen-sentimen positif banyak dari global sebenarnya kita lihat. Lokal pun juga ada. Karena tadi kan ada rasa perdagangan kan. Nah itu dia. Rasa perdagangan kita surplus kan cukup besar ya, 1,27 miliar itu malah di atas ekspektasi kita juga ya. Berarti memang aksi jual asing ini yang cukup berpengaruh cukup besar lah hingga akhirnya IISG kita merosot ke zona merah. Tapi Anda melihat tadi tarik urur antar sentimen-sentimen yang begitu besar dari global, dari kita lihat vaksin COVID-19 seperti itu. Dan juga kemudian dari lokal kita juga menunggu salah satunya terkait dengan rapat tewan gubernur BI. Nah ini kan sebenarnya adalah sebuah sentimen-sentimen positif, angin segar lah bisa dikatakan seperti itu. Berarti Anda melihat bahwa pelemahan hari ini tidak akan bertahan lama? Pelemahannya iya sementara sih. Cuman memang kan foreign net sale itu kan year to date masih cukup besar ya. Jadi kalau seluruh market itu sekitar 17 triliun yang sudah keluar kan. Walaupun sebetulnya kalau misalnya tidak diperhitungkan yang penjualan permata bank oleh Astra itu mungkin bisa 33 triliun yang keluar kan. Jadi sebetulnya memang masih ada net sale di sana. Tapi memang belakangan ini kan agak berkurang ya. Berkurang sempat net buy juga walaupun belum signifikan gitu ya. Tapi memang kalau saya lihat sih kesempatan buat di bursa ini masih-masih cukup tinggi ya. Apalagi kan kayak obligasi, biasanya kan diawali dengan masuknya dana asing ke obligasi ya. Yang sampai sekarang kan mungkin masih belum terlalu signifikan ya. Tapi sebetulnya kan selisih antara sum 10 years kita dengan Amerika itu kan sekarang selisihnya terlalu tinggi ya. 700 basis point lebih, yang biasa normal ini kan cuma 500-an, 530 gitu kan. Jadi sebetulnya kesempatan buat masuk ke sini itu cukup tinggi ya. Tapi kalau dilihat sebenarnya apa sih yang membuat aksi jual asing ini masih aktif sekali Anda melihatnya? Ya mungkin masih ada ketidakpastian nih ya kan. Misalnya kayak market kita itu kan sangat tergantung misalnya oleh saham perbangan juga ya. Jadi kalau misalnya saham perbangan tertekan, biasanya IHSG juga nggak kemana-mana gitu ya. Saham perbangan ini kan sebetulnya kan sudah diantisipasi tahun ini kan labah bersih kan mungkin turun ya. 5 month kita lihat sudah turun karena banyaknya resipurisasi kan. Tapi sebetulnya itu sudah diantisipasi juga karena tahun depan mestinya kan kembali normal ya. Hanya tahun-tahun ini kan. Dengan harapan seperti itu ya. Harapan seperti itu. Dan saya sih percaya begitu ya. Tapi memang tahun ini bakalan turun dulu kan. Oke. Nah mungkin orang mengantisipasi itu juga kan. Resipurisasi kan cukup tinggi ya, udah 750 triliun lebih kan sampai saat ini kan. Itu artinya bahwa masih direkomendasikan kah untuk saham-saham perbankan di jangka pendek ini? Kalau saya lihat sih masih khususnya Big Four ya. Khususnya Big Four karena saya lihat data yang 5 month kan udah keluar yang 5 bulan ya. 5 bulan. Yang bulanan itu rata-rata tuh memang labah bersih mungkin nggak terlalu bagus ya. Tapi kalau dilihat kredit loan route masih ada. Masih cukup tinggi dibandingkan market. Dan yang menarik sebenarnya DPK ya. DPK itu tumbuhnya semua di atas 10% ya untuk Big Four ya. Berarti kan memang banyak dana-dana yang masuk ke sana kan. Banyak dana ke sana. Cuman di sisi lain kan si banknya itu berhati-hati nggak mau lempar kredit kan. Karena banyaknya resipurisasi itu kan. Jadi kalau saya lihat sebetulnya perbankan ini masalah likuiditas sih udah bukan masalah utama juga sekarang. Yang lihat kan juga udah mulai turun ya. Ya, ya. Mereka juga berhati-hati tentunya. Berhati-hati. Ngelola uang ini pasti. Jadi kuncinya kan memang mau dikemanain kan ini dananya kan. Kredit juga mungkin lebih susah kan. Terus orang-orang menaruh dananya di perbankan juga. Yang saya dengar sebagian udah nggak mau ngasih bunga tinggi-tinggi gitu kan. Jadi akhirnya dananya mau kemana ya mustinya sih masuk ke saham juga ya. Ada peluang juga di situ ya kalau saya lihat ya. Berarti kalau kita lihat kan karena tadi melihat peluang emiten di sektor perbankan hingga akhir pekan ini ya masih cukup menarik ya bisa dikatakan. Meskipun asing masih aktif untuk melepas dari saham-saham perbankan ini. Tapi kalau kita lihat ke depannya masih cukup oke lah ya bisa dikatakan seperti itu. Tadi balik lagi bahwa melihat bahwa saham ini masih cukup menarik. Dari kata lain apakah memang Anda melihat selera investor sendiri melihat pergerakan atau pasar modal saat ini seperti apa sih? Ya kalau memang kalau pertama kan kalau kita lihat dari titik terendahnya tahun ini itu kan sempat indeks sempat di bawah 4.000 kan. 3.800an kalau nggak salah waktu itu kan jadi kenaikannya kan memang cukup tinggi kan. Udah sekitar berapa 20% lebih ya. Walaupun year to date sebetulnya kita masih minus 20%. Jadi kalau dibilang orang misalnya 5.000 ini apa udah ketinggian apa nggak gitu ya kalau menurut saya sih belum juga. Karena kita itu dapat dibilang apa namanya kinerjaan itu termasuk paling jelek gitu dibandingkan negara-negara lain yang sebetulnya sebetulnya mereka tuh kondisi ekonomi mungkin lebih parah dari kita ya. Tapi kita itu minus 20% itu kalau di Asia Tenggara aja yang sebanding cuma Filipina gitu. Jadi yang lain mau Singapura yang kemarin diberitakan apa GDP growth minusnya tinggi 12,6% ya orangnya juga lebih bagus dari kita gitu kan. Jadi memang kita itu sebetulnya agak ketinggalan ya. Berarti idealnya YSG kita harus berapa Pak kalau memang 5.000 ini masih ya dibilang angka yang belum aman atau masih belum bagus. Akhir tahun sih pergilan saya bisa ada 5.500 mungkin ya. Karena memang nggak bisa dihindari EPS growth dari YSG ini kan bakalan turun ya tahun ini ya. Terutama kalau saya lihat dari FOSQ aja kan ada 3 perusahaan yang membebani dari penurunan EPS itu kan disitu ada Saratoga, ada Garuda, dan LPKR ya. Itu yang 3 perusahaan itu aja kan penurunan laba bersihnya kan kalau di total-total hampir 9 triliun ya. Jadi cukup-cukup besar lah. Jadi memang itu membuat YSG itu kemungkinan akan terjadi penurunan ya. Tapi kalau misal pun dengan terjadi penurunan itu dan saya rollover ke tahun depan pun juga harusnya sih indeks sekitar 5.500 yang misalnya bisa tercapai ya. Tahun lalu kan tutup 6.300 kira-kira kan ya. Oke baik. Nah ini kita lihat seberapa besarkah ekspektasi pasar dengan hasil rapat teman Gubernur BI dan juga melihat bahwa kita kemarin lihat data-data ekonomi yang dirilis di awal pekan ini. Baik di negara lain, salah satunya di Singapura dan kita juga lihat bagaimana dengan Indonesia juga Anda melihat. Kalau saya peluangnya sih, kita sih peluangnya bisa cut read lagi ya besok ya. Karena memang sebetulnya rupiah itu kan sebetulnya kan stabil ya. Walaupun belakangan kenapa melemah tuh mungkin ada komentar juga dari Bung Menteri bahwa rupiah jangan terlalu kuat juga ya. Tapi kalau saya lihat faktor-faktor lain tuh yang mendukung pelemahan rupiah itu hampir tidak ada kan. Ke satu kalau kita lihat USD Index juga trennya menurun kan untuk ngasih 96-an. Terus juga apa namanya, impor juga kan kita kan turun banyak kan. Akhirnya tadi juga ngerasa pedangan kita udah berapa? 5,5 surplusnya ya. 5,5 miliar tahun ini kan. Tahun lalu aja kan apa namanya, minusnya 3,5 kan. Saat ini kita udah surplus 5,5. Terus naik haji kan nggak ada tahun ini kan. Jadi sebetulnya cadangan revisia kita juga naik kan. Jadi sebetulnya yang membuat bisa mendorong pelemahan rupiah itu relatifnya hampir nggak ada kalau saya lihat ya. Jadi ini memang lebih kepada bukan dari fundamentalnya melemah ya. Lebih kepada apa namanya, ya dijaga rupiah jangan terlalu kuat juga gitu ya. Jangan terlalu kuat dan jangan terlalu rendah juga ya. Jadi besok juga kan kemungkinan BI mungkin bisa cut rate juga ya. Karena inflasi kita juga kan rendah ya. Oke, itu juga yang ditunggu oleh pasar pastinya. Terakhir dari Anda Pak Surya, bagaimana juga peluang ISG untuk besok tentunya dan rekomendasi saham? Apa yang patut terpicau mati? Harusnya sih masih bisa menguat ya. Masih bisa menguat karena future udah hampir 1 persen ya, 0,9 persen tadi saya lihat ya. Jadi trennya memang masih positif. Apalagi ini kan lebih kepada likuiditas ya, likuiditas yang masih banyak kan. Orang juga mau investasi kemana juga gitu ya. Jadi sebetulnya masih positif. Mungkin bergerakannya mungkin belum signifikan sekali. Kenaikannya bisa secara drastis gitu ya. Tapi saya pikir sih bergerak masih di atas 5 ribu sih masih cukup oke ya. Masih aman ya? Oke, saham-saham terakhir? Berapa saham mungkin yang menarik saya lihat plantation kelihatannya mulai bergerak juga ya. Karena si harga CPO juga naik ya. Sumatera, Maali hari ini juga cukup naik. Terus mungkin Inco misalnya. Kalau di bank saya lihat mungkin BTN ya yang cukup menarik. Terus ya ada beberapa lagi kayak retail misalnya. Kayak retail walaupun semua tertekan tapi e-shatware mungkin berbeda gitu. Itu juga mungkin bisa jadi pilihan juga ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Surya telah bergabung bersama kami. Pemirsa Surya Dharma Kepala Riset Samuel Sekuritas Indonesia.